Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rizkyah Mahindra Putri Dewangga Dari sekolah SDID al-Asid Gedi Saya akan membawakan bidanto yang berjudul Mabak Mabuburi Permanfaat Untuk kedua kalinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbil'alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil amin Ya ibanul sarin Wa ala alihi wa suhabihi ajimain Anna ba'in Hadirin berhadirat rahimahullah Marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah SWT Atas segala nikmat Terutama nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan Sehingga kita sepenuhnya lagi melaksanakan puasa Ramaduhan di tahun ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan mengucapkan Allahum nasolli ala sayyidina Muhammad Wa ala ahli sayyidina Muhammad Semoga kita mendapatkan syafaat beliau Diyamu kiam hati Amin Hadirin berhadirat rahimahullah Berbicara tentang Ramadhan Maka yang terpikirkan pertama kali adalah Kewajiban puasa Betul bukan? Puasa dalam pilihan Ramadhan Dilukumi fadu'ain Amin Dalam firman Allah Surah Al-Baqarah Ayat 183 A'udhu billahi minash shayyidonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ya ayyuhaladzina amalu kutiba alaikumussiyamu kama kutiba ala alazim Kutiba ala ala ibnam Wabalikum la'allam Tatthapun Artinya Hei, orang-orang peniman Dibajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana dibajibkan atas orang-orang sebelum kamu Agar kamu bertafa Hadirin berhadirat rahimahullah Kita menemang hidup yang panjang Kita bisa mengisi waktu-waktu tersebut Dengan menjalankan ibadah Seperti Solana Lawi Dan Nadalus Itu setelah buka puasa Sebelum buka puasa Ini mengapa? Aku tahu Kita bisa ngabung pulit Tapi Ngabung pulit itu Boleh Secara figliah Ngabung pulit hukumnya Boleh atau berubah Seringkali orang-orang melaksanakan Buka puasa bersama Dan waktu menunggunya Digunakan untuk hal yang segedar Ngobrol di kafe, bergosip Jalan-jalan di mal Atau hal yang segedar tidur panjang di rumah Padahal Dengan jelas Allah memampankan Bahwa manusia yang berliman Dan berlamang salih Dan tidak dalam kerugian Dalam surah Al-Asr A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Demi masa Demi masa Sesungguhnya manusia Benar-benar dalam kerugian Benar-benar dalam kerugian Kejuari orang yang berliman Dan mengerjakan al-masare Dan menasihati supaya mentaati kebenaran Dan menasihati supaya menetapi kesabaran Alangkah lebih baiknya Jika Jika Dari uraian yang telah saya sampaikan Dapat disimpulkan Bahwa Buan Ramadhan adalah Buan produktif Banyak kesempatan langkah Untuk menulaikan pahala Dengan berkati pipa ganda Ampunan Dan rahmat Allah Yang tidak keduanya Oleh karena itu Manfaatkanlah Buan Ramadhan Dengan sebaik-baiknya Memburitlah Dengan hal-hal positif Agar Buan Ramadhan Tidak berubah makna Menjadi Buan haram hal Demikian Pertanyaan singkat saya Akhir kata Ada inti jalan Kemulai Yang tiba-tiba Didergam oleh Buanya rawa Puasa Jangan lakati dan mulai Mari kita Semangat Meraih taqwa Wa'alaikum 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 Wa'alaikum